... Sasaran kegiatan bersih-bersih oleh jajaran Kodim 0414 Belitung yakni alur Sungai Siburik, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Giat kerja bakti dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Kodam II Sriwijaya. Kegiatan diikuti oleh ratusan orang dari sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Belitung seperti Tagana, Dinas Lingkungan Hidup, BBBD, elemen masyarakat, serta pelajar. Tidak hanya membersihkan aluran Sungai Siburik, Kodim 0414 Belitung juga melaksanakan kerja bakti di area publik lainnya seperti membersihkan kawasan pasar dan melakukan penanaman pohon di pantai wisata Tanjung Pendam. Dandim 0414 Belitung Letkol Infantri Herik Prasetyawan mengatakan kerja bakti yang dilakukan bersama masyarakat merupakan bentuk kepedulian bersama untuk mencegah banjir dan mencegah terserang wabah penyakit, apalagi saat ini memasuki musim penghujan. Kita kerja bakti sama-sama, jadi bergabung sama-sama untuk pembersihan Sungai Siburik dalam rangka kita ketahui bersama bahwa bulan-bulan ini sudah mulai hujan, musim sudah mulai musim penghujan sehingga kita laksanakan karya bakti atau kerja bakti bersama-sama dengan masyarakat dan Kodim 0414 Belitung, membersihkan aliran sungai, melancarkan aliran sungai sehingga tidak ada genangan-genangan air yang ada di Belitung ini. Sehingga nantinya warga Belitung ini khususnya bisa menikmati, tidak terjadi dampak banjir dan sebagainya dan masyarakat bisa melaksanakan kegiatan dengan tenang dan nyaman. Mungkin itu yang kita laksanakan sehingga kita dalam rangka membantu pemerintah daerah Kodim Belitung ini melaksanakan kegiatan karya bakti bersama dengan seluruh aliran masyarakat. Tim Liputan TVRI Bangka Belitung, Juprianto melaporkan.